Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus pada rencana kenaikan harga cukai rokok. DPR berharap pemerintah dapat mencari alternatif sumber penerima negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dari sektor cukai lainnya. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mencari alternatif sumber penerima negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dari sektor cukai lainnya dengan tidak hanya fokus pada rencana kenaikan harga cukai rokok. Anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar mengatakan pemerintah tetap harus memperhatikan besaran kenaikan harga cukai rokok Dirinya menilai kenaikan harga cukai rokok yang terlalu tinggi dapat menimbulkan gejolak dalam penerimaan negara Wilgo menjelaskan pemberian cukai terhadap suatu barang diharapkan memberikan pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan Saat ini rokok telah memberikan konstribusi yang sangat signifikan pada penerimaan negara sekitar 141 sekian triliun Ini lebih besar daripada seluruh BUMN kita menyumbang terhadap dividen kepada negara Nah tentu kita berharap kalaupun pemerintah ingin menaikkan ya tidak lebih lah daripada 10% Hal senada diungkapkan anggota Komisi 11 DPR RI Sukiman Ia menyarankan perlu adanya pengkajian yang lebih dalam terkait dengan rencana kenaikan harga cukai rokok Menurutnya selain mempengaruhi penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kenaikan cukai rokok dinilai dapat menyebabkan kontraproduktif dalam dunia industri Ya kalau dilakukan kenaikan tentu juga bagi negara memang bagian dalam rangka untuk bisa menarik penerimaan lebih besar tapi dalam konteks ketenaga kerjaan lapang kerja juga saya pikir juga perlu ada kajian Oleh karena itu dalam hal kita memutus sesuatu memang perlu harus melalui masukan dan kajian-kajian yang kompensif Sanika dan Dodi, TVR Parlemen, laporkan